Halo Bobo Toh, sebelum ke video, jangan lupa like dan subscribe-nya agar Anda tidak ketinggalan info Persib terbaru di setiap harinya. Pelatih Persib Bandung, Robert Albert, tak menutup kemungkinan kembali mendatangkan pemain baru. Meski demikian, Robert Alberts memasang syarat terkait potensi yang harus dimiliki calon pemain baru Persib. Pelatih asal Belanda itu menginginkan calon pemain harus memiliki kualitas di atas para pemain Persib saat ini. Sebab, ia menilai komposisi pemain di skuadnya kini sudah cukup tangguh dan siap mengarungi putaran ke-2 Liga 1. Tim yang ada sekarang sudah cukup tangguh, tapi saya katakan lagi, jika ada pemain yang bagus dan tersedia, Mungkin akan kami pantau, ujar Robert Alberts dikutip dari Instagram resmi Persib. Adapun performa Persib memang terbilang cukup impresif dengan skuad yang ada di putaran pertama Liga 1 2021. Dari 17 pertandingan yang dilakoni, tim berjuluk Pangeran Biru ini mencatatkan 10 kemenangan, 4 imbang dan 3 kali kalah. Dengan koleksi 34 poin, Persib saat ini menempati peringkat ke-2 kelas semen sementara Liga 1. Keeper Tim Nasional Singapura Hasan Suni menjadi nama yang paling banyak dibicarakan saat ini usai Singapura dikalahkan Tim Nas Indonesia. Singapura harus mengakui kekalahan atas Tim Nas Indonesia dengan skor 4-2 pada leg ke-2 semifinal Piala AFF 2020 di National Stadium, Singapura. Hasan Suni menjadi bintang dalam laga tersebut dengan melakukan banyak sekali penyelamatan krusial pada laga tersebut. Bahkan Hasan Suni sukses membuat para pemain Tim Nas Indonesia frustasi karena selalu gagal saat melakukan serangan yang mengancam gawang Hasan. Hasan Suni jatuh bangun melakukan penyelamatan penting pada laga tersebut. Pemain yang sudah berumur 37 tahun tersebut sukses menepis tendangan para pemain Tim Nas Indonesia. Dengan penampilan fantastis Suni melawan Tim Nas Indonesia tersebut sukses mencuri perhatian pecinta sepak bola. Bahkan di sosial media, banyak yang menuliskan jika Hasan Suni sangat cocok bermain untuk Tim Persib Bandung. Imade dianggap sudah mulai rentan cedera, dan umurnya pula sudah dianggap sebagai salah satu pemain senior yang harus dipertimbangkan Persib Bandung untuk melakukan pergantian. Jangan lupa like dan subscribe-nya, agar kami tetap bersemangat berbagi berita tentang Persib.